Kami bersyukur Bapak untuk pagi hari ini, kami bersyukur untuk kasih setiamu, kami bersyukur untuk kemurahan yang senantiasa kau nyatakan buat hidup kami. Terlebih kami bersyukur karena engkau Allah yang senantiasa menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Kalau hari ini kami ada Tuhan, semua hanya karena engkau. Biar engkau yang senantiasa menuntun hidup kami, bawa kami untuk kami senantiasa mengandalkan engkau, menantikan engkau, mencari engkau senantiasa Tuhan. Karena engkau lah kekuatan kami, engkau lah sumber pengharapan kami yang sesungguhnya. Bahwa kami semakin dekat, bahwa kami semakin dalam Tuhan, bahwa kami semakin menikmati keintiman dengan engkau. Kami senantiasa membutuhkan engkau Tuhan, karena bersama engkau kami dapat melakukan banyak perkara besar. Bersama engkau Tuhan, kami akan lewati apapun di depan kami. Bersama engkau Tuhan, kami akan lewati apapun di depan kami. Bersama engkau Tuhan, kami akan lewati apapun di depan kami. Bersama engkau Tuhan, kami akan lewati apapun di depan kami. Bersama engkau Tuhan, kami akan lewati apapun di depan kami. Bersama engkau Tuhan, kami akan lewati apapun di depan kami. Bersama engkau Tuhan, kami akan lewati apapun di depan kami. Bersama engkau Tuhan, kami akan lewati apapun di depan kami. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya Teguhkan hatimu Engkau yang bertindak Memberi pertolongan Anugramu besar Melimpa bagimu Besarlah Nugramu Tuhan Besarlah ramahmu dalam hidup kami Hari ini kami ada karena Nugramu Tuhan Hari ini kami ada karena perkenananmu Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau ada Engkau ada bersamaku Di setiap musim hidupku Tak pernah kau biarkan ku senti Amin Amin Kekuatan Di ciwaku Adalah bersamamu Tak pernah ku ragukan Kasihmu Mari angkat suara Bersamamu Bersamamu Teguhkan hatimu Engkau yang bertindak Teguhkan hatimu Bersamamu 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 Yesus Tuhan Kami lewati Bersamamu 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 Berkenananmu Bersamamu Temukan hatiku Engkau yang bertinggal Bersamamu Memberi pertolokan Amin Amin Anugerahmu Besar Berimu Berimu Bersamamu 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 Kita akan lewati semua yang mustahil Oh Yesus Kau berjanji bahwa engkau bersama kami Di dalam setiap musim hidup kami Haleluya 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 Hanya bersama Yesus Oh Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Kau setia dan akan segala janjimu Bahwa engkau bersama kami dan tak pernah meninggalkan Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan 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 Perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali Dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi Ayat 9 Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung Keluarlah kepada orang-orang yang ada di dalam gelap Tampillah Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput Haleluya Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka Ayat 10 Mereka tidak menjadi lapar atau haus Angin hangat dan terik matahari tidak akan merimpa mereka Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka Dan akan menuntut mereka ke dekat sumber-sumber air Haleluya Ayat 11 Oh sampai 10 saja Nah saudara Ini tentang pemulihan Sion Jadi kalau kita baca konteks ini Paulus sempat mengutipnya ayat ini di dalam Korintus Pada waktu Tuhan berkenan Kembali ke ayat yang ke-8 Saudara perhatikan Pada waktu Tuhan berkenan Maka dia akan menjawab kita Nah perkenanan Tuhan saudara tidak bisa diatur Dia tidak bisa diprediksi Kapan waktu perkenanan itu Di waktu-waktu yang lalu Saya pernah menyampaikan saudara bahwa Dalam perjalanan hidup manusia Ada dua hal Ada dua waktu yang dikenal Yang secara umum Walaupun dalam istilah Yunani Ada begitu banyak istilah yang ditemukan soal waktu Tetapi ada dua yang dipercaya Dan sangat dominan Yaitu Waktu yang disebut waktu Kronos Dan yang kedua Waktu Kairos Kronos berbicara tentang kronologi Atau perjalanan Proses panjang yang kita alami Kronos Kronologi-kronologi kehidupan Itu semua ada waktunya Tapi Kairos Adalah waktu sekarang Waktu yang mungkin secara tiba-tiba terjadi Dan itu tidak pernah kita duga Dan kalau waktu itu dari Tuhan Itu membuat kita kagum Membuat kita seperti dapat kejutan dari Tuhan Dan itu bisa dikaitkan dengan Satu kronos itu seduh ayat sembilan Bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata Yang tidak pernah didengar oleh telinga Yang tidak pernah timbul di dalam hati Itu yang Tuhan sediakan Jadi itu seperti kejutan Dan itu disebut Kairosnya Tuhan Nah ayat ini berkata Pada waktu aku berkenan Pada waktu Kairos itu terjadi Maka setiap pergumulanmu Akan dijawab oleh Tuhan Maka keselamatan yang kamu nantikan Itu akan terjadi Maka Tuhan akan menyatakan Pertolongannya Tuhan akan menyatakan Sesuatu yang diluar dari dugaan kita Bahkan itu disebut Kejutan yang menyenangkan kita Nah kalau dalam perjalanan itu Mulai ayat sembilan Coba kalau saudara lihat Di ayat sembilan Disitu dikatakan Untuk mengatakan pada orang-orang Kekurangan keluarlah Pada orang-orang yang ada di dalam gelap Tampilah sepanjang jalan mereka Seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput Jadi di waktu itu adalah Waktu kelimpahan Waktu dimana kita melihat Segala yang baik terjadi Segala bukit yang gundul pun Tersedia rumput bagi mereka Dan itu hal yang mustahil Kalau rumput gundul Itu biasanya tidak pernah ada Rumput disana Tetapi akan tumbuh rumput Mungkin sepanjang tahun-tahun yang sebelumnya Saudara mengalami seperti Persoalan yang Kering kerontang dalam kehidupan saudara Tetapi perkenanan Tuhan Itu seperti air segar Yang turun dalam kehidupan saudara Yang membuat Kesegaran Membuat penyediaan Yang tak terbatas Terjadi dalam hidup Kita Nah saudara Lagu yang kita nyanyikan Dikatakan Bersamamu Bapak Akanku lewati semua Kenapa saudara Dalam perjalanan hidup kita Kita harus bersama Senantiasa dengan Tuhan Karena sekali lagi Kita tidak pernah tahu Tiba-tiba Ada waktu perkenanan Yang didesain sorga Terjadi dalam hidup saudara Dan itu hanya Diputuskan sebiak oleh Tuhan Nah proses Kronologinya Kita harus lewati Karena tiba-tiba saja Kairosnya Bisa datang dalam hidup saudara Itu sebabnya Sebagai hamba Sebagai anak Harusnya kita bergantung Kepada Tuhan Kita selalu datang Dan minta arahannya Kita selalu melekat Kedalam hatinya Karena sewaktu-waktu Perkenanannya Akan datang dalam hidup kita Haleluya Bersamamu Kulewati semua Kulewati semua Perkenanannya Tegukan hatiku Tegukan hatiku Engkau yang bertindak Memberi pertolongan Anugerahmu Anugerahmu Besar Menimpa Bagiku Sekali lagi Angkat suaramu Bersamamu Bapak Kulewati semua Perkenanannya Tegukan hati kami Tegukan hatiku Karena kau kan bertindak Engkau yang bertindak Memri pertolongan Anugerahmu Besar Merintang Bagi Anugerahmu Anugerahmu Besar Anugerahmu Merintang Amin Amin Haleluya 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 Alu Anugerahmu Besar Merintang agar Melintang Akan ada kairos Tuhan terjadi dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Dan kami percaya Tuhan hari ini adalah kairos bagi kami Kairos untuk setiap pergumulan kami Tuhan Karena pada waktu engkau berkenan engkau menjawab kami Tuhan Dan kami percaya hari ini adalah hari perkenanan itu Kami terima dengan iman kami hari perkenanan itu adalah hari ini Hari keperkenanan Tuhan Dimana pintu-pintu mujizat dibukakan Dimana kesembuhan terjadi bagi kami Dimana bahkan langit terbuka untuk mencurahkan Kelimpahan sorgawi untuk hidup kami Dan kami terima hari ini Tuhan Oh kami katakan ya Tuhan terjadilah Terjadilah Tuhan Terjadilah, terjadilah Tuhan Sesungguhnya kami Sesungguhnya kami Apamu terjadilah Sesuai rencana dan pendaku Tuhan Terima kasih Terima kasih Semua dan segala sesuai Semua dan segala sesuatu dapat kami tanggung di dalam Yesus Yang memberikan kekuatan kepada kami Bahwa dalam hidup ini tidak ada hal yang tersembunyi Bagimu Tuhan Engkau Tuhan Allah yang tahu dan mahat tahu semuanya Amin, 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 amin Amin Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tahu, di dalam dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Katakan penolong. Penolong yang sama setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan, Yesus ku tak pernah gagal. Sekali lagi katakan, penolong yang selalu setia, dia lah Yesus bagi kita. Menuhi semua keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan, Yesus ku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tahu, di dalam dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Yang menjadi tekanan di dalam hati, jiwa, pikiran kami. Bahkan semua kekhawatiran kami, kami mau bawa kepadamu Tuhan. Minta engkau penolong yang setia, namamu adalah Yesus. Ketika setiap orang yang berseru kepada Yesus, berseru kepada nama itu akan diselamatkan. Kami mau sepakat dengan firmanmu segala perkara. Semua dan segala sesuatu dapat kami tanggung di dalam engkau, sumber kekuatan dan kemenangan kami. Dan kami percaya hari ini adalah hari kairos itu terjadi, hari mujizat itu terjadi. Karena segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus, sumber kekuatan dan kemenangan kami. Semua dan segala perkara dapat kami tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tuhan Yesus menolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tuhan Yesus menolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tuhan kami Tuhan yang setia, bahkan di dalam kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami hidup, kami kuat dan kami berkemenangan. Tuhan Yesus kami serahkan situasi kota dan bangsa kami. Dalam momen pemilu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kendalikan semua yang tidak bisa kendali, kami kendalikan Tuhan. Oh Tuhan atasi semua yang tidak bisa diatasi oleh pihak-pihak keamanan kami Tuhan. Tolonglah Tuhan. Karena jika Tuhan yang berjaga-jaga, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Karena itu tolonglah sahabat merauh kami angkat 10 roti. Supaya situasinya aman. Semua rakyat kecil, hamba-hambamu di pedalaman, di pelosok bahkan di daerah-daerah yang merawat. Mereka tetap bisa tetap beribadah, memuji, menyembah kau di sana. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bangsa kami dan bangsa-bangsa sekitar kami aman dalam perlindungan dan tangan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan mendengarkan doa. Segala perkara kami, kami serahkan ke dalam tanganku. Karena itu saudaraku, berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Biarkan hati dan jiwamu melekat hanya kepada Tuhan. Karena dialah sumber kekuatan. Dari dia datang pertolongan. Dari dialah datang berkat. Terimalah berkatmu hari ini. Berkat yang datangnya dari Allah Bapak. Cinta kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Persekutuan kuasa kekuatan kemenangan dalam rohnya yang kudus. Menopang menguatkan dan mengertai hidupmu, keluargamu dari sekarang kekal selama-lamanya. Segala perkara ini datang pada kita saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang menerimanya sama-sama katakan. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!